Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 45, Kenshin, yang baru saja mengantar Ririn pulang. Ia pun segera balik ke tempat kosnya. Saat sampai di depan pintu, HP-nya tiba-tiba berdering. Tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit. Kenshin pun mengangkatnya. Hai Ken, kamu udah sampai di tempat kos ya? Karena yang telpon suaranya cewek, Kenshin pun jadi kaget. Ini siapa ya? Ini aku Ririn Ken. Maaf nih ya nomor telpon kamu aku simpan. Ini aku lihat dari surat lamaran kerja kamu yang kebawa di tasku. Oh Ririn ya? Ia gak apa Rin? Aku udah sampai di tempat kos ini. Syukurlah kalau gitu Ken. Iya Rin makasih ya. Dan Ririn pun akhirnya mengetahui nomor HP Kenshin. Sementara, jarum jam mulai beranjak pukul 7 malam. Di rumah Rena telah kedatangan Yudis dan temannya. Tak beberapa lama kemudian datanglah Niken dan temannya juga. Lalu Niken menyapa. Hai Yud malam nih. Malam juga nih. Lalu Yudis bicara. Maaf ya Nik, si Rena masih ada di dalam. Silahkan duduk dulu ya. Mari non silahkan. Yudis mempersilahkan tiga teman Niken yang juga teman sekolahnya si Rena. Lalu Niken bertanya pada Yudis. Gimana perusahaan bu Yud sukses ya? Yudis pun menjawab dengan logat yang membanggakan dirinya. Ya syukurlah Nik sukses besarlah. Omsetnya makin hari, makin naik. Siapa dulu gitu? Kita ini kan tim milenial. Harus pandai-pandai ngikutin tren pasar. Rasanya pingin buka satu perusahaan lagi. Kalau kamu gimana Nik denger-dengar, kemarin, perusahaanmu mau bubar. Iya Yud, untung saja ada pengusaha yang ambil alih sahamnya. Yudis bertanya. Berarti orang itu sangat berani ya beli perusahaan yang sudah mau anjlok, nekat atau tak pengalaman dia ya? Ah lu Yud, jangan bicara gitu, kalau gak dibeli orang itu. Kita ini bisa-bisa PHK masal tau. Kala gitu aja diambil hati Nik. Jangan takutlah di PHK. Kalau kamu mau kerja di tempatku aja. Jangan khawatir gajinya juga gak kalah tingginya. Yudis tertawa bersama temannya. Lalu ia melanjutkan bicaranya. Ini rencana Rena mau aku aja kerja juga di situ. Apa kamu mau join juga? Kalau gitu mana lamaran kerjamu aku lihat dulu. Yudis bercanda dan tertawa lagi. Ah lu ada aja Yud. Gue udah betah di situ. Lalu Yudis menyahut. Lo ini bener kan? Daripada entar ujung-ujungnya perusahaanmu angruk juga. Kan lu nyari kerjaan lagi. Biasa Yudis suka merasa sukses dan suka pula meremehkan orang. Lalu Niken bertanya tentang Rena. Terus semua karyawannya Rena gimana ya? Apa perusahaannya ikut juga berhenti gitu? Tak taulah, katanya si sementara dirumahkan. Si Rena sendiri si masih nunggu asuransi. Untuk bayar mereka semua nih. Tak berselang lama terlihat si Rena keluar. Terlihat ia masih di pintu. Dengan cepat Yudis pun menghampirinya. Lalu menggulurkan tangannya berniat untuk menuntunnya. Namun Rena tak merespon niat baiknya. Lalu ia pun bicara pelan pada Yudis. Udah, aku bisa jalan sendiri nih. Kamu gak usah tuntun aku. Dan Rena pun berjalan sendiri. Niken yang melihatnya lalu bicara pada Rena. Hei Ren hati-hati, sini duduk aku peganging. Kemudian Rena menyapa temannya yang lain. Rupanya Niken ini udah kenal lama sama si Rena. Tentu saja Rena tak tahu. Jika tadi pagi Niken baru saja mewawancara Iken Shin. Dan mereka pun terlihat berbincang seperti biasa. Malam sudah berganti pagi. Hari ini Iken Shin akan memulai aktivitas kerjanya di perusahaan lain. Bagi karyawan lama, tentu tak ada yang tahu. Jika di tempat itu akan kedatangan anak sang pemilik perusahaan, yang akan bekerja sebagai cleaning service. Saat itu tepat jam 7 kurang 15 menit, Ken Shin pun berangkat. Setelah tiba, Ken Shin menuju tempat khusus para cleaning service yang akan ditraining terlebih dulu. Maka diajarilah dan dijelaskan tata cara oleh kepala bagian cleaning service itu. Lalu dibagi-bagilah tempat mana saja yang akan dikerjakan. Dan kebetulan sekali di hari pertama itu, Ken Shin ke bagian tempat di sekitar area jalan dan ruang kantor, yang ditempatiririn dan juga Niken. Kaori, yang pagi ini, kembali ia tak menemui Ken Shin. Padahal biasanya sudah nampak hadir, karena rasa ingin tahu yang agak risau. Ia pun keluar kantornya dan menuju ke ruang cleaning service. Pak mau tanya, Apa Ken Shin masuk hari ini ya? Pak Mitko yang merupakan juga karyawan di ruang itu. Lalu menjawab, Rasanya Mas Ken Shin, Udah dua hari gak masuk. Emang ada apa ya non-kaori? Gak apa-apa, makasih ya. Lalu Kaori meninggalkan tempat itu. Di setelah itu ada dua orang teman Ken Shin yang berprofesi cleaning service juga. Lalu mereka bercakap, Mungkin non-kaori kangen sama Mas Ken Shin ya, sampai mencari di sini. Padahal kan gak pernah juga ke tempat ini. Lebih lanjut mereka bicara lagi. Hari ini ada juga ya staff admin penting, yang bisa kangen cleaning service. Kan jadinya kita tersanjung nih. Lalu mereka tertawa-tawa sendiri. Merasa bahagia meski mereka bukan orang yang dicari. Kaori, yang sudah mendapat jawaban pasti itu. Lalu mengira, Apa mungkin dia sakit ya? Kalau sakit pasti ada kabarnya. Lalu ia kembali ke ruang kerjanya. Kemudian, Ia pun menyalakan komputernya. Setelah dinyalakan, di layar itu tiba-tiba muncul ikon animasi lucu. Kaori jadi bertanya, Komputer ini ada apa ya? Dua hari kok muncul animasi gini? Pakai meledek pula. Aneh banget deh. Karena merasa terganggu. Kaori pun telpon ke bagian IT di perusahaan itu. Halo mas, mau tanya ini. Saat masuk Windows komputerku kok muncul animasi ya? Padahal sebelumnya juga gak pernah. Apa di setting dari situ ya? Lalu si petugas teknisi IT itu bilang, Coba saya periksa dulu ya non kesana. Tak berselang lama, Petugas itu pun datang ke ruang kantornya Kaori. Permisi ya non. Ia silakan masuk mas. Kaori pun mematikan komputer dan menyalahkannya kembali. Lalu muncullah gambar animasi lucu itu, seakan meledek bagi yang melihatnya. Ini mas seperti ini tampilannya. Lalu petugas IT itu memeriksanya. Dicari file asli atau file catchnya juga gak ketemu. Jaringan internet pun lancar saja. Maaf mba sepertinya ini tidak ada masalah. Padahal petugas itu tak tahu apa sebabnya. Kemudian ia bicara, mungkin ini harus diinstal ulang non. Kaori menjawab, apa ini ganggu ngentri data ya mas? Nggak non, ini gak ganggu pekerjaan kok, gak masalah. Rupanya, Kenshin yang kemarin, memakai komputer itu, ia memasukkan juga ID webnya yang tersembunyi. Entah karena nervos dekat Kaori apa ya, sampai-sampai ID-nya belum sign out, dan masih berpengaruh dengan aktivitas di sistem itu. Dan Kaori tak menyadari, jika Kenshin kemarin memakainya, apa mungkin ia sudah lupa ya? Padahal kan terlihat berkesan gitu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.